Jadi saya lihat salah satu kesalahan saya waktu itu yang mungkin itu yang membuat Allah itu memasukkan saya ke dalam penjara adalah Saya terlalu sibuk mengurus mikirin negara gitu loh, saya melihat negara ini kok makin kacau segala macam lalu saya mengkritik segala macam gitu kan ya Tapi saya lupa pada keluarga sendiri, lupa menafkahi keluarga gitu loh Orang apa ya, orang yang duduk di kursi roda jualan purusa di pinggir jalan dengan kakinya yang lumpuh Saya waktu itu lihat dia kok tertarik ini, yang pertama dalam kepikiran saya bukan pingin nolong, tapi ini kayaknya cocok nih jadi objek foto gitu untuk dimuat Instagram Jadi saya datang ya, saya datangnya dia ajak ngobrol, sekalian isi purusa karena memang purusa saya habis Nah dari obrolan itulah saya posting di Facebook ternyata yang komen sangat banyak ya Banyak orang yang minta nomor rekening saya supaya ingin bantu Mas Karman ini Awalnya saya nggak mau takut repot, takut nggak amanah gitu ya Nah tapi karena makin banyak yang mendesak akhirnya saya pun buka donasi untuk Mas Karman Nah pada saat itulah saya ngerasakan tiba-tiba follower saya di fanpage itu meningkat drastis Jadi ini adalah the power of sedekah gitu loh Power of sedekah ya Jadi waktu itu dari 36.000 liker saya di fanpage itu meningkat jadi 100.000 itu hanya dalam waktu berapa minggu gitu Nah dari 100.000 ke 200.000 itu 2 minggu Oh luar biasa Setelah itu dalam sehari 1000, 2000 gitu dalam sehari itu selalu Sampai tahun 2000, ya itulah 2017 gitu Nah jadi disitu hidup saya terpuruk Tahun 2014 lalu tiba-tiba melonjak dari segi jumlah follower Tapi dari segi ekonomi saya masih gitu-gitu aja Belum ada perubahan Saya pernah dengar tuh katanya sampai membayar uang sekolah anak aja nggak bisa gitu Ya itu tahun, jadi gini pak Saya pernah baca di Facebooknya Jadi saya itu orangnya Termasuk orang yang cari follower pintar Saya tahu bagaimana cara bikin status yang viral Bagaimana cara Kalau bahasa marketingnya tulis building Jadi bagaimana mengumpulkan list orang-orang yang suka sama kita Intinya cara bikin status spiral Cara mengumpulkan follower banyak Saya pinter, itu memang keahlian saya Tapi how to monetize this Saya nggak bisa gitu Bagaimana caranya supaya mengubah itu jadi uang Saya nggak bisa Sehingga akhirnya itu Saya berada dalam kondisi terkenal tapi miskin Iya bener itu Serius Saya sumpah loh ya, sumpah ya waktu itu ya Ngeliat Bang Gendro ini Ini followernya banyak banget Seharusnya kalau bisa dimanfaatkan untuk jualan apalah Kan pernah jualan frozen food ya Pernah tapi kurang laku Seharusnya kan Wah duitnya banyak Memang saya jualan sih laku sih disitu Tapi ya hasilnya biasa-biasa aja Masih recehan lah gitu Minum dulu Minum dulu Karena kalau ngomongin stress terus-terusan Ini sponsornya nih Oh ini sponsor Ini teh mahal Termulah 220 ribu Satu saset ini nih Satu saset Jadi setiap saya nginep di hotel Saya ambil-ambilin tehnya Itu yang idenya itu kameramen kita itu Kameramen sendal diambilin Jadi beliau ini sering Pak Alu sering itu ya Sering ngisi acara gitu Alhamdulillah keliling Indonesia Saya malah udah jarang Itu makanya Rezekinya disitu Sekarang saatnya untuk Ya ngobrol-ngobrol Untuk ini Hati-hati agak panas ini Ini kalau minum nih langsung cerah Teh mahal Termurah 2 Berapa kameramen termurah? Di atas 300 Ada yang di atas 300 Ada yang 2 juta nih harga teh Ada yang 4 juta gitu kan Luar biasa gitu Oke Nah Dari semua cerita itu Kira-kira Bang Jondro Ada gak satu momen Satu peristiwa Yang Patut disesali Iya Jadi Ya memang namanya patut disesali Pasti banyak Tapi Jadi kan saya cerita soal Waktu saya dikriminalisasi Di penjara itu ya Nah jadi kan Sebenernya Dari segi hukum itu Saya tidak terbukti bersalah Karena di pengadilan pun Ya tidak terbukti Tapi tetap aja di ponis Jadi dari segi hukum Sampai sekarang Saya berkata Saya gak bersalah Tapi Saya yakin bahwa Semua orang yang masuk penjara Pasti dia punya kesalahan yang lain Entah apapun itu Nah Ya bisa jadi Bisa jadi ya Jadi Allah menghukum Karena Itu cara Tuhan untuk menegur Hambanya ya Jadi saya lihat Salah satu kesalahan saya Waktu itu Yang mungkin itu yang bikin Membuat Allah itu Memasukkan saya ke dalam penjara Adalah Saya terlalu sibuk Ngurus Mikirin negara gitu loh Saya melihat negara ini Kok makin kacau Segala macam Lalu saya mengkritik Segala macam gitu kan ya Tapi saya lupa pada Keluarga sendiri Lupa menafkahi keluarga gitu loh Nah Jadi Ketika sekarang Kemudian saya bebas Nah disitulah Saya intinya memperbaiki kesalahan Gitu Nah jadi Kalau sekarang banyak yang bilang Sekarang jonder berubah Sudah tidak sekarang dulu Dan sebagainya Itu bukan karena Saya sudah takut Bukan Tapi saya ingin Menebus kesalahan Oke Menebus kesalahan Seperti itu Tepuk tangan Netizen Ya luar biasa Desain Kalo TV Ini Cerita langsung Ya Esklusif Dari Bang John Roo Yang orang lain Belum tau Orang lain Kalo kita sebut Hater Melihat Wah Apapun yang diomongin Bang John Roo Ini sangat Sangat inilah Sangat gak baik Lovernya juga Apapun yang diomong Wah kita dukung Tapi ada satu momen Dimana Tuhan memberikan jalan Bahwa ingat loh Gitu loh Ini ada keluarga Ada istri yang sangat Mencintai Anak-anak Dan Saya pikir itu fokus yang Cukup baik ya Dan Boleh gak kosananya Kang Arul bilang Ini titik baliknya Seorang John Roo Dari yang tidak punya Apa-apa Sekarang mulai Mempunyai Ini gara-gara tema hal nih Dari yang tidak ada Apa-apa Dari yang sudah habis-habisan Sampai stress Sudah mulai Beranjak-ranjak Sudah memiliki Hal-hal yang luar biasa lah Minimal Anaknya sudah bisa masuk pesantren Yang bayarannya Iya bayarnya dari hasil bisnis Dari hasil bisnis Alhamdulillah Pernah ini gak Pernah nangis gak Ketika pergi ke ATM Masukin kartu Terus ngeliat saldonya itu Ya cuman 100 ribu 200 ribu gitu Itu dulu Ya dulu itu Setiap kali saya ke ATM Itu saya sedih Ini saya kok ngabisin uang mulu Kapan dapat uangnya gitu Oh gitu Ya iya Ya iya Ya kayak gitu Jadi datang ke ATM itu Saya sedih Apalagi pas ngambil uang Gitu kan Jadi Ya sekarang sih Alhamdulillah sudah agak lumayan Jadi Saya ngerasa bahwa ini adalah Pertolongan Allah untuk saya juga Karena setelah saya Bebas Saya ya dipertemukan Dengan sebuah bisnis Yang akhirnya bisa Mengangkat Deraja di hidup saya Ya Alhamdulillah Intinya sih Apapun yang kita lakukan Baliknya ke keluarga lagi kan Baliknya ke anak-anak Cuma macem Oke Bang Yendru Minum lagi nih Kalau mau gula Kita punya gula batu Di sini Di pojokan Dosen Galau TV Ini gula kita gula batu Gula batu Kalau enggak Minumnya ngeliat saya aja Cukup manis Nanti kameramen Di cut ya Editing itu buat kameramen Dia merangkap Editing Kameramen Lighting Kemudian Son Tapi sayang joblo Itu aja sih Perlu Dicarikan Terakhir Bang Yendru Apa sih pencapaian Yang ingin diraih Di hari-hari berikutnya Pencapaian apa ya Ini kan betul lagi Mau umroh nih Saib Haji Atau apa Pencapaian apa ya Atau sudah Sudahlah saya sudah Alhamdulillah dengan kondisi Seperti ini Namanya manusia yang Nggak pernah puas Tapi yang jelas Kan gini Saya itu Impian saya itu Saya itu ingin Apa ya Jadi intinya Bermanfaat bagi banyak orang Gitu loh Apa sih namanya Bingung Itu satu kalimat yang cukup baik Bermanfaat buat orang lain Jadi kehadiran kita itu Memberikan energi dan Sentimen positif bagi orang lain Tapi nggak pernah jelaskan main medsos Ya enggak Ngapain Cuman kan sekarang Sekarang dialihin Jadi gini Mungkin saya cerita sedikit ya Masalah Jadi dulu Saya itu bisa dikatakan Lugu gitu loh Lugu saya belum Jadi intinya Lugu Saya masuk ke sebuah pertarungan Tapi saya nggak tahu Orangnya seperti apa Segala macem Saya nggak tahu Sehingga Saya ketika bermedsos Ketika menulis Saya cuma pakai logika aja Menurut saya nggak salah Saya bilang salah Saya nggak tahu ini Ini orangnya siapa Dia tuh Gimana Traktik segala macem Saya nggak tahu Nah sekarang Salah satu hikmah Yang saya racakan Setelah saya masuk penjara Itu kan Saya ketemu dengan banyak orang Yang dia cerita gini-gini Sehingga sekarang Saya udah ngerti Ternyata si Anu tuh Dulu tuh nyerang saya Bukan karena dia nggak suka Tapi karena dia Ada bayarannya gitu Misalnya Seperti itu ya Jadi Jadi saya tuh Sekarang udah mulai Inilah Makanya sekarang Saya juga udah Nggak mau terlalu Seperti dulu Karena saya sudah paham Dia seperti itu Karena ini Ya udah lah Ngapain juga terlalu dibahas Gitu Dan salah satu hal Yang mungkin Saya nggak ikhlas Itu adalah Misalnya ya Ketika saya Dikriminalisasi Ketika saya Misalnya dulu pernah Saya diusir dari Momire dulu Padahal saya Saya kesana tuh Kegiatan sosial Kegiatan sosial Padahal Saya dituduh Mengadu domba masyarakat Padahal saya Kegiatan sosial Setelah saya selidiki Ternyata itu Ada provokator Yang ingin Memanfaatkan Kehadiran saya Di sana Untuk cari muka Kepada pemerintah Gitu loh Demikian juga Ketika saya di penjara Dulu Ada orang yang memang Sengaja memperlambat Proses pembebasan Besarat saya Dengan tujuan yang sama Jadi Saya banyak Dimanfaatin orang Untuk kepentingan dirinya sendiri Itu yang terjadi Nah oleh karena itu Sekarang saya Jangan sampai saya Diperlakukan lagi Seperti itu Karena itu gak enak banget Jadi itunya kan Dia jilat ke atas Kemudian Saya di jain-jain gitu loh Oke Kayak gitu kan Jadi sekarang Orang yang dulu Posisi saya dulu itu Itu sangat rentan Terhadap hal-hal seperti itu Gitu loh Jadi Orang melihat saya itu Sebagai objek uang Gitu loh Jadi dia mencari uang Dengan cara menjolimi saya Gitu loh Tapi Ya Apapun yang terjadi Di masa lalu Sudah dilewati Sekarang New John Rue Ya Karena New John Rue Sekarang New John Rue John Rue Reborn Oke Satu kalimat Buat netizen Ya buat netizen ya Jadi kalau Sahabat sekalian Jadi kalau ada Di antara Penonton channel Kang Arul Galau TV ya Dosen Galau TV Yang kebetulan juga adalah Follower saya Jadi perlu saya sampaikan bahwa Saya insya Allah sama sekali Tidak berubah Saya tetap istikomah Tapi Karena saya belajar dari masa lalu Dan segala macam Dan juga ingin Berubah Ke arah yang lebih baik Maka sekarang memang Saya sudah tidak terlalu Seintensif dulu Karena memang tadi Alasannya sudah Saya jelaskan di depan Kemudian ada satu hal lagi Satu hal lagi adalah Dulu itu Kenapa saya begitu vokal Begitu rajin mengkritik Karena tujuan saya adalah Untuk memberitahu Memberitahu gitu loh Jangan sampai anda salah pilih Gitu Karena sekarang kan sudah terpilih Jadi saya ngerasa Untuk memberitahu itu Sudah tidak relevan gitu loh Sehingga sekarang Kalaupun saya Bersuara kritis lagi Di beda sosial Saya justru khawatir Kalau tujuan saya Bukan tujuan yang Murni lagi Untuk berjuang Takutnya Tujuan saya Hanya untuk Cari views doang gitu Itu kan gak bagus Sehingga sekarang memang Sangat saya batasi Gitu Kayak gitu Oke Netizen yang baik hati Buat kita Dan buat kita semuanya Di mata Tuhan Adalah manusia biasa Tapi saya yakin Dan kita semua juga harus yakin Setiap manusia biasa itu Punya satu hal luar biasa Yang bisa diceritakan Dan Hal yang diceritakan itu Bisa mengandung hikmah Bisa mengandung pelajaran Bisa menjadi pendidikan Dan nasihat buat diri kita sendiri Untuk menjadi jauh lebih baik Thank you Mas Jonru Sudah hadir jauh-jauh Pake mobil baru Di Dosen Galau TV Thank you Bye-bye